Intro Selamat malam, salam, salam sejahtera buat kita sekalian Mari kita renungkan firman Tuhan dengan judul Tanda Yang Kacau Mari berdoa Bapak di surga berikanlah roh kunus kepada kami Di saat kami merenungkan firman Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa Amin Ayat renungan diambil dari 1 Samuel 14 ayat 45 Firman Tuhan berkata Demi Tuhan yang hidup, sehelai rambut pun dari kepalanya takkan jatuh ke bumi Sebab dengan pertolongan Allah juga dilakukannya hal itu pada hari ini Demikianlah rakyat membebaskan Yonatan sehingga ia tidak harus mati Bangsa Israel berada dalam keadaan yang sulit pada saat ini Bangsa Filistin menguasai kawasan tersebut Bagaimanakah umat Allah dapat membela dirinya Sedangkan bangsa Filistinlah yang memonopoli pembuatan alat-alat besi Satu-satunya alat dari besi yang mereka miliki adalah sebatang pahat Untuk memperbaiki bajak pun Pada awal-awal musim membajak harus dibawa ke daerah Filistin Keadaan seperti itulah yang dihadapi Yonatan, putra Saul itu Bersama pengawal pribadinya Ia mendaki bukit Boses dan Seneh Lalu menghancurkan orang Filistin Saul memerintahkan pasukannya untuk mengejar musuhnya Tanpa membuang-buang waktu Semasih siap Ia membuat suatu ikrat secara ceroboh Dengan mengatakan bahwa Jikalau seorang kedapatan makan sebelum malam Maka ia akan dihukum mati Apakah yang salah? Ia mencari-cari tanda-tanda untuk Menyatakan sebabnya ala berdiam diri Gantinya memperhatikan pengalamannya sendiri Pertama Dipersalahkannya rakyat karena memakan daging rampasan Ia membuat syafat untuk itu Dengan menyuruh rakyat untuk memotong sapi mereka sendiri Setelah diperiksa Ternyata bahwa Yonatan telah mencelupkan ujung tumbaknya Kesarang tawon dan memakan madunya Karena menganggap bahwa Tindakan tersebut telah menyebabkan ala marah Saul bersumpah hendak membunuh putranya Tetapi rakyat turut campur tangan Mereka membela orang muda tersebut Apakah yang kita harapkan Akan kita peroleh dari kisah seperti ini? Semangat Yonatan menarik perhatian kita Kita telah mendatangkan kekalahan besar Yang pertama bagi musuh bangsa Israel Sehingga pemerintahan Daud dan Salomo sangat tenang di kemudian hari Tangan Tuhan menolong Yonatan sehingga ia menang Sekalipun Salom mempunyai pemikiran yang mementingkan egonya Ia masih menyadari bahwa ala itu menolong mereka Saudara, Yonatan sudah seharusnya mati pada hari itu Tetapi Saul masih belum menerima firman Tuhan Namun sekiranya didengarnya pemberitaan nabi itu Maka ia sudah seharusnya menerima tuntunan Allah Di dalam usahanya memaksakan Tuhan Ia membahayakan bukan hanya jiwa putranya Tetapi turut juga masa depan pekerjaan Allah Rakyat lebih tahu Mereka merasa puas dengan kemenangan yang diperoleh pada hari itu Sebab menerima sebagai bukti Bahwa Allah ada di tengah-tengah mereka itu Mereka melihat dalam kemenangan itu Masa mendatang yang dirancang Allah Percayalah pada Allah Seringlah berdoa Dan percayalah Dikutip dari buku Testimonis for the Church Juli 7 Palaman 245 Mari berdoa Bapak kami di surga Terima kasih Tuhan untuk waktu kami mulia merenungkan firmanmu Terima kasih Tuhan untuk tanda-tanda penyertaanmu dalam kehidupan kami Sehingga kami meyakini bahwa Tuhan selalu bersama kami Dalam setiap perjalanan hidup kami Kisah Yonatan juga memberikan inspirasi bagi kami Untuk selalu mengutamakan Tuhan Dalam setiap kehidupan kami Terima kasih Tuhan Di dalam nama Yesus Kristus Kami sudah berdoa Amin Terima kasih Tuhan